Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang teman-teman dan rekan-rekan semua. Kami dari grup N ingin mempresentasikan BI Model for E-Commerce. Dengan saya sendiri, Dianos Jabudi, kemudian ada Mbak Araras Ayu Syalita dan Mbak Sofi Fajriah Ilmi. Next. Kita menamakan e-commerce ini adalah Pacmano The E-Commercial. Yang mempunyai visi menjadi dashboard single source OT yang dapat menampilkan bisnis metrik terupdate sebagai penggabaran bisnis perusahaan secara keseluruhan. Oke lanjut. Nah, problem di sini, kita ingin menampilkan dashboard tersebut ke dalam 4 persona sekaligus. Yang mana di sini ada C-Level Management, ada Sales Team, ada Marketing Team, ada Business Dev Team. Di sini Sales Team membutuhkan insight terkait kondisi terkini, aspek bisnis perusahaan, untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan arah perusahaan. Kemudian Sales Team membutuhkan insight untuk melihat performa penjualan untuk menentukan strategi dan meningkatkan penjualan di lokasi tertentu beserta kemitraan dengan reseller. Lalu di sini ada Marketing Team membutuhkan insight untuk melihat performa campaign, segmentasi customer untuk menentukan strategi campaign berikutnya dan meningkatkan monthly active user serta retention itu sendiri. Dan yang terakhir adalah Business Team terkait dengan ingin mendapatkan insight terkait efektivitas landing page baru berdasarkan data dari IP testing terhadap beberapa user treatment dan kontrol dengan level confidence yang diinginkan. Next. Nah, inisiatif yang kita lakukan adalah membuat dashboard yang dapat memberikan insight kepada stakeholder terkait dengan meningkatkan penjualan, pretensi pelanggan, pengamaran bisnis untuk mencapai keberlangsungan bisnis yang berkesenambungan terukur dan terarah personanya sudah disebutkan sebelumnya yaitu ada high level management atau C-level, lalu ada sales ops atau ops team, ada marketing team, dan business development team. Next. Berikut user flow dari Pak Mano de Ecommercio. Yang pertama, user membuka dashboard lalu melihat overview. Nah, karena di sini tidak ada credential, jadi di dalam dashboard itu kita memberikan seluruh akses ya, baik kepada 4 persona dan mereka harus memilih, nanti akan ditunjukkan di demo live-nya. Untuk sales level sendiri bisa melihat total sales revenue hingga quarterly sales. Kemudian untuk sales sendiri dapat melihat dengan detail revenue and growth, lalu produk yang paling banyak dibeli, average review score hingga produk sales itu sendiri. Lalu dari marketing ada monthly active users, lalu ada RFM segmentation, ada campaign personal, ada web conversion rate hingga top product purchase sessionality. Lalu dari business tab sendiri ada testing summary, lalu ada total CVR, line check CVR, CVR rate hingga recommendation terhadap tim bisnis itu sendiri. Ya, lanjut. Nah, dalam melakukan ini semua, kita membuat sebuah timeline data processing atau eksplorasi dari data analisis, dimulai dari data cleaning yang kita lakukan hampir di semua departemen atau divisi, yaitu melakukan cleansing terhadap data yang bernilai none dan data yang bersifatnya duplicate. Lalu kemudian masuk ke data orang link, menyambarkan format tanggal, lalu menyatukan kolom data yang terbisa dan grouping data berdasarkan kategori yang diinginkan. Nah, spesifik di sales analisis, kita melakukan analisis data penjualan, melihat revenue growth, customer review per produk membandingkan sales di tiap kota atau wilayah dengan customer dan sellernya. Lalu, terkait dengan marketing analisis, kita mengalisis data marketing dengan membandingkan hasil campaign 1, 2, 3, hingga 5, lalu ada customer RFM segmentation hingga conversion rate dari website yang melakukan berbelanja. Lalu, dari business development analysis, kita mengalisis data ebitesting dengan membuat kondisi treatment dengan kontrol terhadap old page and new page untuk dapat dijadikan insight rekomendasi bagi business dev team tersebut. Nah, terakhir kita tampilkan ke dalam satu dashboard keseluruhan holistik untuk menganalisis baik dari segi overview, helikopter view, lalu sales marketing, business development menjadi satu bagian terpadu di dalam dashboard. Next. Nah, berikut sedikit screenshot dari data processing sales. Kita melakukan cek data nul, pastikan order ID tidak nul dan untuk ditampaikan sebagai primary key. Lalu, di running-nya kita mengubah kolom time format, menampilkan katauri produk dalam table order item type, lalu drop kolom yang tidak digunakan, cek tipe produk yang statusnya unfiable. Dari data analisis itu sendiri, kita melakukan cek perhitungan jumlah order dari hasil yang ditampilkan, order dibagi per item untuk tiap hasil yang sama dari seller yang sama. Lalu, untuk price dikalikan jumlah produk yang dibeli, dan freight value diasumiskan tidak bertambah dengan bertambahnya jumlah item. Next. Kemudian, untuk data processing marketing, screenshot-nya kita sama melakukan cek data nul, dan pastikan order ID tidak ada nul berdasarkan untuk digunakan sebagai primary key, lalu imputation nilai none dengan metode fail atau front fail. Untuk data running-nya kita mengubah kolom menjadi data time format, menghilangkan tanda dolar agar bisa dilakukan segmentation, drop kolom yang tidak digunakan, dan mendapatkan kolom total price untuk menganalisis RFM. Untuk analisisnya sendiri, kita melakukan scoring, sorry, melakukan segmentation kepada customer berdasarkan RFM atau resensi, frekuensi, dan moneter. Next. Untuk data processing business development sendiri, kita melakukan data cleansing berupa cek data nul, pastikan order ID tidak nul, dan digunakan sebagai primary key, melihat data di masing-masing landing page, mengecek data yang duplicate. Kemudian untuk running-nya sendiri, kita mengubah kolom menjadi data time format, memfilter sesuai grup dan landing page yang seharusnya, menggambungkan asli filter, dan dot drop kolom yang tidak digunakan. Lalu untuk data analisisnya, menggunakan fungsi test proportional to in-depth, dari library state model untuk mengevalasi hasil eksperimen, dan menggunakan power provision to in-depth dari library state model untuk mengatur hasil eksperimen. Next. Untuk fiturnya sendiri, kita mempunyai halaman executive summary, menunjukkan overview aspek bisnis perusahaan, lalu ada sales operation, menunjukkan performa penjualan terhadap target, ada marketing, menunjukkan analisis customer setelah marketing metric, dan yang terakhir ada anti-testing memberikan informasi terkait performa dari dua landing page untuk mengenai efektivitas keduanya. Next. Ya, mungkin akan dilanjutkan oleh demo live, yang akan dibawakan oleh Mbak Sofi dan Mbak Araras. selamat menikmati. Selamat menikmati. Ya, jadi dari pemotoran tadi kan langsung kita lihat ada home-nya. Di home-nya itu ada, pertama ada dashboard, how to use this dashboard-nya, bagaimana, lalu ada, ada empat dashboard, executive summary, sales, marketing, dan agetesting. Lalu jika kita klik di sini, lalu masuk ke dashboard, nah dashboard executive summary-nya, itu ada total rating, yuk. Ini layarnya belum terganti deh. Oh, belum terganti? Di stream-nya. Oh, iya, iya. Sudah? Belum. Sudah terganti? Sudah, sudah. Ini yang pertama, home-nya cukup berwarna ya, karena e-commerce. Jadi ini si biru, di sini ada executive summary, sales, operation, marketing, dan agetesting. Jadi ketika kita, tim eksekutif mau lihat dashboard-nya, bisa langsung klik more, langsung akan masuk ke dalam dashboard-nya. Di sini tampilannya untuk C-level, jadi ada total revenue, total order, campaign rate, total customer, dan total seller. Dan juga di sini ada persebaran sales untuk mengetahui kondisi terkini. Lalu kita buat juga secara quarterly sale, karena biasanya di company ya, biasanya secara quarter ya. Ini filter-nya di sini, secara quarter. Lalu untuk dashboard selanjutnya, ini tinggal kita back. Lalu untuk dashboard selanjutnya itu sales. Ini dashboard yang sales tidak menyatu sama ini ya, karena nanti di akhir, lalu kita masuk ke dashboard tiga. Nah, untuk marketing, Mas Diandra mau jelasin apa? Sekalian aja, Mas Tapi. Oke. Di sini ada quarterly active user, user yang visit ke website kita. Lalu ada recommendation product by segmentation. Jadi kita bisa lihat nih, segmentation-nya berdasarkan generasi ya. Ada generasi X, ada boomers, ada millennials. Jadi kita akan lihat produk apa sih yang harus kita, apa ya, yang harus kita tawarkan ke orang-orang dengan generasi seperti ini. Jadi ini rekomendasi produknya. Rekomendasi produk ini didapat dari, ini, most purchased product by segmentation. Jadi di sini kita bisa lihat, misalnya segmentasi marital statusnya merit dengan income high atau low atau mid, kita bisa lihat produk yang mereka beli itu, purchase-nya yang mana aja sih, yang paling banyak. Lalu misalnya kita lihat single, kalau single dengan income yang middle, itu generasinya boomers itu produk apa sih yang banyak dibeli. Jadi nanti kita bisa tawarkan promo-promote berdasarkan segmentasi ini. Lalu masuk ke dashboard chart sebelah sini, ada most ordered product by quarter. Jadi ini seasonal. Jadi kita bisa lihat nih, quarter ketiga itu apa produk yang paling banyak dibeli. Kalau misalnya wine, oh kenapa ya, kira-kira mungkin karena Natal atau mungkin karena itu liburan, jadi atau enggak itu mungkin lagi ada acara, acara-acara negara, jadi banyak pembelian di situ. Jadi kita bisa lihat untuk melihat, untuk menentukan promo yang mau kita kasih nanti. Lalu di sini ada RFM segmentation juga, terbagi menjadi 10, ada loyal customer, potensial loyalist, champion, at risk. Urutannya itu dari champion, 1 sampai 10, jadi dari 1 ke 10 itu nomor 1 berarti grade-nya yang paling bagus, seperti itu. yang paling banyak beli dan menurut. Lalu masuk ke dashboard 4 ya. Dashboard 4 habis testing. Di sini kita bisa lihat bahwa setelah dianalisis, H0-nya itu gagal ditolak, karena TPLU-nya itu lebih besar dari segi titikan flavor. Nah, walaupun, nah pada proses eksperimen ini, karena ini kan testnya, datanya itu sudah ada gitu ya, diketahui bahwa power yang dihasilkan tuh, dari test ini tuh hanya 25 persen, masih di bawah minimal 80 persen. Jadi kami mencari lagi, jadi ini perlu analisis lebih lanjut, untuk mengetahui berapa idealnya sampel, atau waktu yang dibutuhkan untuk menaikkan powernya, agar mencapai minimum relatif, minimum relatif efek dapat terdeteksi. Nah, lanjut ke sini, bisa dilihat kita ada kontrol, ada treatment, total konversi dari masing-masing landing page. Nah, yang di sini, setelah kita lihat, PPLU dan power saat eksperimen, kan ini 0,25 nih. Nah, di bawah kita coba, mau lihat nih, kira-kira kalau misalnya powernya 80 persen, kita dapat 80 persen, berapa sih MDE yang dapat terdeteksi gitu, dari eksperimen ini. Nah, maka dihitung, dibuatlah perhitungan, menggunakan power proportion, dia mencapai 0,80 itu di tanggal 22-24-25. Nah, MDE yang terdeteksi itu 0,03. Ini, kenapa bisa dapat 0,03? Ini kita dicoba-coba ya, karena di Python tuh katanya tuh memang nggak bisa ini, nggak bisa langsung. Jadi kita coba-coba. Lanjut ke dashboard sales. Mungkin sales ini aja ya, trust, cara? Sekalian aja dari Mbak Sofi. Oke. Di sales itu ada revenue from sales, ini ada tanda panah ke atas, ini menunjukkan naik turunnya dari bulan sebelumnya. Jadi berapa persen, berapa persen naik turunnya. Lalu, di sini ada rating customer. Ini warnanya bisa berubah ya. Nanti hatinya jadi, kalau misalnya tiga, dia hatinya cuma tiga gitu. Intermezzo aja. Lalu ada ini, di sini tuh ada rating, rating review score. lalu di sini ada juga sales customer dan sales distribution. Jadi kalau mau lihat distribusi sellernya, customer-nya sales bisa langsung satu di sini. Lalu ada, ini lead time. Lead time per stage. Jadi setelah, jadi datanya tuh kita olah untuk melihat stage-stage-nya. Jadi misalnya dari customer beli sampai di-ship itu, di-shipping itu berapa hari sih? Kayak gitu. Jadi ini kita bisa lihat contohnya, yang hijau ini misalnya dari orang order ke-ship, di-ship itu cuma 2,45, berarti dua harian gitu ya. Lalu misalnya ini dari, ini kenapa kecil banget? Karena ini dari mulai customer order sampai di-validasi oleh sistem di e-commerce-nya itu berapa lama sih? Kalau ini kan memang cepat ya, real time. Hampir real time. Lalu dari ini, dari ship, di-shipping ke deliver sampai di customer itu berapa hari? Ini cukup lama, 7, 7 atau 8 hari. Kenapa? Karena kan ada faktor eksternal ya, logitik di luar, jadi di luar kendali juga. Lalu di sini nggak ada validasi ke-ship. Jadi, dari ordernya udah di-validasi oleh sistem, ke-shipnya itu berapa hari? Dua hari itu cukup bagus. Nah, jadi di sini sales bisa membuat apa ya, mendapatkan insight untuk meningkatkan performa di stage ini. Kayak gitu. Untuk ini, ada top product berdasarkan unit yang tersolves. ini berdasarkan kategorinya ya, berarti bukan produk yang banyak dibeli, tapi kategori produk yang banyak dibeli. Ini ada datanya di sini, jadi sekian mungkin ya. Ada tambahan dari teman-teman? Nggak ada? Sudah cukup. Bagus. Terima kasih. Ya, makasih teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan, bro. Oke, thank you tim Mas Diandra, Mbak Sofi, sama Mbak Raras. Wah, keren banget nih presentasi soal dashboard-nya. Clean dan menarik. Gimana? Dari teman-teman, ada yang ingin bertanya ke timnya ini, tim berapa tadi? Tim N. K, L, eh. L, oke. N, oke. N. Oke, sip. Ya, gimana? Jadi teman-teman, ada yang ingin bertanya ke tim N tentang proyeknya? Oh, aman semua nih. Atau tegang kalau belum dapat giliran presentasi. Kalau nanya boleh enggak. Oh, oke. Silahkan. Yang di eksekutif summary itu, Mbak, pertimbangan color map-nya apa ya, Mbak? Pakai diverging. Oh, pertimbangannya. Sebenarnya konsepnya gini sih, Mas. Kalau ini ya, yang ini, kenapa diverging? Ini. Iya, iya, iya. Kalau jadi, kalau saya, kalau pandangan kami, jadi kalau e-commerce itu kan harus ada sesuatu yang test ke customer tuh kalau ngeliat warna ini tuh, ah ini marketplace ini banget nih, gitu. Jadi sih hanya sebatas itu. cuman ini akan melihat dari warna warna sini semakin biru itu penjualannya makin besar. Itu aja sih. Mungkin Mbak bantu kita sedikit. jadi kenapa diverging itu juga karena kan si level kan nggak punya banyak waktu ya buat melihat overview setelah keseluruhan performance dari perusahaannya. Jadi kita bantu mereka agar mereka dapat melihat secara cepat dan gesit gitu. jadi kalau yang biru-biru wah cuan-cuan-cuan kalau yang orange-orange wah ini something-something-something. Sudah nanti gitu sih. Lebih ke kondisi emosional kali ya. Kan kita pernah belajar job studi dan emosionalnya sih ini lebih ke kayak gitu sih mas. Oke job team M. Thank you. Thank you ko. Oke thank you thank you ko David. Oke sip yaudah paling itu aja mungkin ya sesinya karena sudah habis juga waktunya tapi untuk team M big applause ya. Mungkin nanti buat tambahan di report lagi-lagi aku bisa ingatkan teman-teman silahkan kayak buat case-case dan nanti coba job case tersebut dengan dashboard yang teman-teman sudah buat ya. Kalau tadi kayaknya yang menarik menurut aku ternyata seller ID number of seller-nya di tiap daerah beda-beda gitu ya. Dan tadi sales-nya juga beda-beda yang dibuat gitu ya. Apakah untuk meningkatkan si sales-nya ini perlukah kita fokuskan ke suatu daerah dengan menentuk daerah yang lain atau yaudah gak masalah kita bisa tingkatin di semua daerah secara melentak gitu. Atau misalkan kayak tadi rating ada tiga yang agak jelek ya ya rating tiga ke bawah itu mungkin rating yang minus gitu. Tapi kalau misalkan diminta untuk team sales untuk menyelesaikan rating mana duluan yang harus disolve apakah rating satu rating dua atau tiga gitu. Mana yang dulu yang lebih dulu diprioritaskan itu juga bisa jadi case yang nanti teman-teman apa taruh di analisa report-nya nanti ya biar bisa nge-highlight proses analisa teman-teman. Oke. Tapi so far so good banget dari dashboard-nya dari UI OX-nya sudah oke. Oke. Sekali lagi good job ya buat team N. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Mas Jahia, Mbak Ulpa. hmmm. Sub indo by broth3rmax